siapa pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat pembaca Quran di kalangan malaikat itu adalah malaikat isrofil jadi selama ini santri-santri dengernya malaikat isrofil itu tukang nyebul trompet tukang niup sur, cangkakala itu kalau udah ditiup berarti tanda kiamat lah padahal nyebule kusuk naik kiamat ngana sing tekok, lalu saya ini nyapo malaikat isrofil ya tak jawab ngersii trompet ya ben ga tayangan kalau ga diresii kok tayangan wayah instruksi penyebulan tayangan mikmuni seperapat berarti kiamatnya cuma seperapat dan like lonceng dan subscribe itu gratis itu gratis nah selama ini tenggene Quran sampeyan-sampeyan ini aku sampun faham maksute sampun faham arti ini makna kandungan ini noko dereng langkini ku berarti dereng moco namini nembingu neke itu dapat pahala tapi belum dapat hidayah belum dapat petunjuk padahal fungsi utama Al-Quran itu apa syahru ramadhan al-lazhi unzila fihil Qur'an unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wabayyinatim minal huda wal furqon al-lazhi unzila fihil Qur'an al-lazhi unzila fihil Qur'an bulan Ramadhan bulan dimana Al-Quran diturunkan fungsi utamanya hudal linnas sebagai petunjuk global bagi manusia wabayyinatim minal huda penjelasan rinci tentang petunjuk tadi wal furqon dan pembeda yang benar dari yang salah yang baik dari yang buruk fungsi utama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk sebagai penjelas dan sebagai pembeda Al-Quran adalah landasan ideologis Al-Quran adalah landasan konstitusional Al-Quran adalah landasan operasional ngerti karepmu gak ngerti karepmu memang Qur'an itu politik blok Al-Quran itu politik mempolitisasi agar manusia yang salah jadi bener yang buruk jadi baik Al-Quran 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 ini menang jadi kaya gue Al-Quran jadi kalau ibarat berkendara naik mobil Al-Quran itu fungsinya kayak GPS dipasang di pasang di dashboard mobil di pasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayanan bukan untuk gengsi-gengsian tapi sebagai fungsi kita mau kemana ketik alamatnya kita gak akan tersesat salah satunya seperti itu nah hebatnya Al-Quran Al-Quran yang begitu tebel Al-Quran ini salah satu mu'jizatnya golekno buku opo sengiso dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun sehingga dimana-mana banyak musabaqah hifdil quran lomba hafalan Al-Quran tapi kita kan gak pernah denger ada lomba hafalan Injil lomba hafalan Weda lomba hafalan Tripitaka gak ada memang gak bisa dihafal orang yang paling alim pun di agama lain gak ada yang hafal kitab suci nya tapi Al-Quran anak kecil saja bisa hafal soalnya seng tua yang hafal ya setidaknya kita kalau belum sampai tingkat hamilul quran minimal qoriul quran karena memang namanya hanya saja quran itu artinya akan bacaan innahu la quranun karimu fi kitabim magnun sesungguhnya ini 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 yakti bacaan kangmulyo pembaca pembaca alquran mempunyai kedudukan yang hebat di sisi Allah sampai kanjeng nabi dawohnya ini menyangkut orang-orang yang ahli baca alquran inna lillahi ta'ala ahlun inna lillahi ta'ala ahlun fil ord fa meyirju lika Allah fal yukrim ahlahu itu gak ngerti yawwis mantuk-mantuk ya kita nolik santri kineku pinter-pinter maksudnya pinter-pinter ngapu sih sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi keluarga dalam artian majaziah bukan keluarga dalam artian pertalian darah hubungan nasab beden tapi dalam artian majaziah keluarga itu artinya betul-betul diperhatikan dan disayangi Allah punya keluarga di bumi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah maka hendaknya dia memuliakan keluarga Allah di bumi para sahabat heran kemudian bertanya halillahi ahlun ya rasulullah apakah Allah punya keluarga wahai rasulullah kanjeng nabi dawoh naam lillahi ahlun fil ord iya Allah punya keluarga di bumi manhum siapa mereka Allah orang-orang yang ahli membaca Al-Quran itu diakui sebagai keluarga Allah artinya betul-betul diperhatikan dan dimuliakan kanjeng nabi narusno dawwe walahi man akromahum akromahullah wa man ahanahum ahanahullah demi Allah siapa yang memuliakan pembaca Al-Quran keluarga Allah tadi dia akan dimuliakan oleh Allah sebaliknya siapa yang meremehkan pembaca Al-Quran maka dia juga akan diremehkan oleh Allah bahkan besok di akhirat itu juga ada kori tingkat akhirat di surga titenono menawa sampeyan si doh nyang suargo ya 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 pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat itu juga ada siapa pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat itu adalah malaikat Isrofil jadi selama ini santri-santri dengernya malaikat Isrofil itu tukang nyebul trompet tukang niup sur sangka kalah itu kalau udah ditiup berarti tanda kiamat nah lah padahal nyebuli kusuk naik kiamat ada seng tekak lalu saya ini nyapo malaikat Isrofil ya tak jawab ngeresii trompet ya ya ben gak tayangan kalau gak diresiin kok tayangan ya wayah intruksi penyebulan tayangan mikmuni seperapat berarti kiamatnya cuma seperapat bukan cuma itu malaikat Isrofil itu juga kori di kalangan para malaikat suaranya paling enak paling kuat kalau mau suaranya gak kuat ya gak tiga itu tugas nyebul trompet kalau grup drum band yang tugasnya nyebul trompet ini mesti yang nafasnya suaranya kuat kalau suaramu ngeri 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 nah tiap hari Jumat di surga itu ada agenda khusus perjamuan dengan Allah dan seluruh ahli surga langsung berhadapan dengan Allah memandang wajah Allah yang mulia dan memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan terbesar di surga kenikmatan yang paling agung yang paling indah yang paling dahsyat adalah memandang wajah Allah itu jadwalnya tiap hari Jumat bareng-bareng sowan nanggusi Allah di gaya acara seremonial pembawa acaranya Malaika Jibril maka ini diomongi kok gak percaya koriknya Nabi Dawud alaihissalam nanti Nabi Dawud di surga yang dibaca bukan kitab zabur yang dibaca juga Al-Quran subhanallah salah satu mujizatnya Nabi Dawud itu kan suara suaranya Nabi Dawud itu luar biasa umpamu Nabi Dawud ini mau takbir ini Allahu Akbar itu bisa didengar sampai Mba Nyuwangi bisa didengar sampai Semarang Nabi Dawud ini di bawah pohon terus di atas pohon pas petit ada burung terus Nabi Dawud itu di mana ini rontok ceblok untung santri lanang gak menduwe santri wedok gak menduwe kalau mau santri wedok menduwe itu dawat nah kapan melaku sisipan kalau santri lanang dan ya Allah suara Nabi Dawud itu luar biasa makanya korek korek internasional itu punya doa untuk memperbagi suara Allahumma ahsin shawti kama ahsan ta'ala nabi ta'ala ya Allah baguskan dan indahkan suaraku seperti engkau mengindahkan suaranya memperindah mempercantik suara Nabi Dawud wuh Nabi Dawud itu suaranya luar biasa jadi nanti di surga tukang monco Qur'annya itu Nabi Dawud ketika Nabi Dawud membaca Al-Qur'an itu leleh semua meleleh cair watu-watu langsung leleh sujudnya Malaikat pun terusik sangking hebat ketika Nabi Dawud membaca Al-Qur'an Malaikat sudah sujudnya terusik sangking hebat apa yang siapa yang nanya ngarepi ku meleleh ini kamu mau tak ketoknya ya gawat masjid ini meleleh soalnya aku raso hebatnya pembaca Al-Qur'an nah jamaah rahimahkumullah wuuh 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 gausah rewel wuuh 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 ya oleh barokai quran oleh barokai porokiai sehingga nanti para santri betul-betul bisa menjadi penerus perjuangannya Allahu yarham bahaya Yunus alim betul ulama bener saya kan kata ulama-ulamaan nggak gampang loh diceluk ulama nggak gampang bukan hanya sekedar pinter wawasannya luas nggak cukup ngono umpomo ulama wikurannya sekedar pinter dan wawasan luas yang paling layak menyandang gelar ulama adalah Syekh Google rodiyallahu'anhu wih di tekoi opon jawab boh bener bohora lewong pinter disebut cendekiawan oke kalau hanya sekedar cendekiawan Oke tapi untuk disebut sebagai ulama nanti dulu aneh cendekiawan ini cendekiawan kabeh di segini maksudnya cendekia ini awan bengisomolordowon ulama itu yang mereka adalah pewaris para nabi sehingga pantas diderei sehingga pantas digendoli bisa nyelamat ke gak sembarangan makanya ini urusan apa woi manut ulama pilihan-pilihan barang is manut ulama manut prokiyai gue ngaku ini ngomong bener kok diantara syarat disebut ulama itu aladzina yang durunan nas biaynirrohmah memandang manusia dengan pandangan kasih sayang walas karo umat ciri pertama ulamaiku walas nyang umat walas asih nyang masyarakat lebih mementingkan urusan umat daripada urusan pribadi para kiai dulu begitu urusannya dewe kalah taruh ngurusi umat ciri ulama yang pertama ngapunten ngapunten ono wong pinter halim misong geraci angin tapi nek nyang umat nyang masyarakat kok mboten walas bukan ulama misalkan ini modelnya keren-kerenan no kesannya itu akhir zaman yang lebih keren itu yang dianggap lebih ulama haram, syirik, bid'ah, kafir Masya Allah sampai sekarang takbir itu medeni padahal takbir itu kalimah yang agung dulu luar biasa sekarang menakutkan kalau dulu zaman tahun empat lima mulanya tak ceritani hadratus sheikh kiai haji hashim ashari dalam rangka meneruskan resolusi jihad bahwasanya berperang melawan penjajah bagi setiap mukallaf orang islam yang sudah akil balik yang berada yang tinggal di jarak yang diperbolehkan mengkosor sholat nah farduain hukum ini farduain orang memilih ini hukumnya farduain wanaun yurawono wadaran farduain non sangguyu kita ingin memilih lorah farduain ini resolusi jihad intruksinya Mbah Hashim Ash'ari sopawai wong islam sing akil balek yang tinggal di tempat yang jaraknya boleh mengkosor sholat dari Surabaya fardu'ain hukumnya untuk ikut perang kemudian Mbah Hashim Ash'ari kasih intruksi ke Bung Tomo sebagai pengobar semangat juang para pahlawan dulu intruksinya gimana agar supaya pekik merdeka itu digabung dengan kalimah takbir Allahu Akbar dalam satu nafas, saambekan merdeka, Allahu Akbar saambekan ikut dati dongo soalnya ijazah itu Mbah Hashim Ash'ari buatan dipisah orang kok merdeka ambikan lagi Allahu Akbar di gabung merdeka Allahu Akbar ini ijazah dongo kekuatannya dasar sekutu sekutu yang nasi ini dah semu ini kutu gabungan dari tentara penjajah yang amerikano inggris yang londo ketika mendengar pekik merdeka di gabung kalau takbir gemeter rhodok senjatanya berjatuhan sampai kepuyuh-puyuh pecerit ijazah soalnya ini loh ini dipikir tidak masuk akal Bapak Ibu jumlah tentara kalah strategi perang kalah persenjataan kalah sekutu senjatanya lengkap canggih lepet juang dulu senjatanya cuma bambu runcing bahasa inggrisnya the pucuan pucuan ini peringat dilinci kalau rotan penjalan ini menang ambil kerikil waktu cili waktu cili jendengnya kerikil hiros cili jendengnya sotil uwah cili jendengnya pentil melenting cili jendengnya kutil wes 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 ayo tukang ngapusi jendengnya kancil wes 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 jendengnya kenil untung rongos jendengnya 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 wes 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 krikil ini ku dipasani dirialdoi ditirakati didungani kalah porokiai diwacakno macem-macem dungo termasuk diwacakno ayat krikil krikil ini bisa berfungsi jadi granat bisa berfungsi jadi bom soalnya dipasani ditirakati dirialdoi jadi ada mobil tank tentara sekutu lewat diantem krikil meledak dor meledak nyawa lawang granat kok granat yang aget apa granat suaranya crut granat bujumu granat tenan ini diwacakno merdeka Allahuakbar disalahgunakan dimu ngaku Allahuakbar ngadepi DPR Allahuakbar ngadepi polisi Allahuakbar padal polisi ini yang islam jawabnya gampang suami Allahu liman hamidah nah senyawang dah ngumun akhirnya kompak robbanal kalhaman semuanya sembuh nah kulau mencoba untuk menerangkan takwa dari sisi lain kemutan dawe para kiai sepuh kulau nikul enapa enapa kiai sepuh lom ke kulau luwe seneng kiai sepuh soalnya sanat keilmuan nasab keilmuan jelas usul sampai hadratur rasul muhammad sallallahu anehi wassalam nah ini sama ini ngaji taklim pertama diterang kebab milih guru sembarangan milih guru soalnya guru itu menentukan dirimu dadimu itu ini kan gue bantung gurumu ini al-ilmu nurun orang nurun tapi nurun ilmu guru nurun sehingga guru ya pantas diguguh pantas di diru ucapan perilaku hal ikhwal guru itu akan dicontoh oleh murid-muridnya mulanya santri pondok nanti adhine biye itu sangat ditentukan oleh kiyahine biye mulai ya mulanya ada pepatah guru genceng berdiri murid genceng berlari bahkan pepatah itu sekarang berubah guru genceng berdiri murid mengencingi guru mengencingi mengencingi di santri biye orang diulang ngaji kok bengak bunga orang orang ngasih kitab ya kiyahine balah santri ini ngasih pas kiyahine nerangke kok peneng gedolanan tutup tutup bangku langsung digetak kiyahine setan setan langsung gitu klek gak wani saya guru dibantah saya ambik murid masya Allah memang ambik kiyahine bantah apa mana tidak mau gurumu saya yang tidak berbentah saya ingin ingin menggunakan kiyahine urusan apa maaf tidak ingin selamat makanya saya sampaikan milih ustad kiyahine itu ustad dan kiyahine kanan jangan yang kiyahine kiri ustad kiri ustad kiyahine kanan jangan yang kiri maksud kanan kubribun ya bisa moco tekan kanan bisa moco tekan kanan moco koran kanan kitab kuning tekan kanan kitab turos tekan kanan wujud mateng nah shorob usul fikih kwa idul fikih mustalah hadis mantek balagok mateng wujud ulum tafsir mateng wujud bisa moco tekan kanan jending ustad kanan kiyahine kanan lain ustad kiri kiyahine kiri mokone koki wujud mesti terjemah buku buku nofat khulwahab mokone mokone gobek gobek rumah sana serondeng ini kukulah mokone sulam taufik sabi natun aja fathul qorib ta'alim ulmu ta'alim bidayatul hidayah aku manut jengkui jadi remeh tapi usul nyambung ngusia Allah tapi mandi Allahumma inana saluka salamatan pidin wangna piatampil jasadi jadatampil ngilmi wabarokat tampil rejeki tobatang kobelal maut roh kematan ngindal maut hawin ngalayna fisa karotil maut ngonetam ini aku amin ya Allah amin gak kenal proposal ratau merubah kuitansi ratau ngapusi ramilok politik lah iya lana jeng nom nomi Allahumma inna nas aluka nas aluka nas aluka salamatan pidin wa'afiatan fil jasadah wa ziyadatam fil al'in wa'afiatan fil jasadah jadi mau nipas ngantai indilindili merotol ini fil jasadah rontok gah loh kamu jombok remeh aku lalui mantap yang ini sepuh bagaimana model kamu yang ngunung-ngunung mulanya ya walaupun ngapal Alfia ojonggole Alfia ojonggole alfiah tulisan harapnya wapal keseh pahami sih lewis ngelontok baru ngoleh Alfia kudungan masuk itu apa kamu meriti rapal ini kamu nasri pemboulut ini macam-macam ini macam-macam semuanya tidak apa-apa yang penting adalah barokah